Kalau di Paris, Anda boleh banyak duit untuk membeli LV, satu paspor, cuma jatahnya dua. Dan jangan pernah bawa barang-barang palsu ke Perancis. Ya, banyak kontrol ya. Banyak kontrol dan itu diperingatin kalau sekali kita ketahuan bahwa barang palsu KW ya di Perancis kita akan kena denda. Ya, berapa puluh ribu euro dan ada hukuman penjara. BASA BASIH BASA BASIH Kini kehidupan Syahrini kian menjadi sorotan publik. Kendati Syahrini masih sering mengunggah momen kebersamaannya dengan sang suami. Renobarak namun kabar perceraiannya tidak juga bereda. Tak hanya soal kasus perceraiannya dengan Renobarak, itu soal ijazah palsu dan barang-barang KW yang diduga kerap dipakai Syahrini pun menarik atensi dunai jagad maya. Pasalnya beredar sebuah percakapan melalui chat yang diduga adalah dari orang dalam keluarga Renobarak. Seperti yang belum lama ini terungkap dalam akun Instagram chongli underscore du never die, percakapan dengan orang dalam itu ramai diperbincangkan. Selalu tampil glamour dengan balutan baju dan tak semewa harga jutaan hingga ratusan yang ditentek. Di selep pose foto itu, di akun Instagramnya ternyata tak semua adalah barang asli. Hal ini mulai diketahui dari postingan percakapan anonim yang diduga adalah staff dari pihak keluarga sang suami. Ya, keluarga besar RB udah tahu soal sewa tas dan KW? Ungkap anonim di lansir hoax.id dari Instagram chongli under kawin never die. Semenjak mengetahui kelakuan Syahrini tersebut, ibu Renobarak pun menyerankan agar menantunya itu menjahitkan baju sendiri. Dibilang beli aja atau bikin sendiri yang kulit itu kan 5 juta atau jahitin baju daripada KW? Dikasih tenun sama bumer, gak dipakai. Jelas seorang anonim dari pihak keluarga Renobarak. Sehingga, kuadukan semua tipe muslihat yang selama ini disembunyikan Syahrini satu persatu mulai terbongkar ke publik. Di sisi lain, menurut sumber anonim tersebut juga menjelaskan dugaan hal yang membuat keluarga Renobarak ingin pisah dengan Syahrini. Hal ini rupanya berkaitan dengan masa lalu penyanyi asal suka bumi itu, yakni tentang sebuah video porno. Kasus Danu dan sebenarnya cuma disuruh tunjukin bukti itu dia atau bukan. Aku taunya cuma video porno ungkap tulisan itu. Seperti diketahui salah satu masa lalu yang sempat mencuat memang pria foto-foto sure dengan pria lain. Syahrini dicekal ke Perancis, namanya diduga dikaitkan dengan video Helmi Yahya ini bisa sampai di penjara. Nama Syahrini diduga tiba-tiba rame dikaitkan dengan video Helmi Yahya yang membahas salah satu negara di Eropa yaitu Perancis. Syahrini memang secara tidak langsung memiliki masalah dengan Helmi Yahya. Namun pembahasan mengenai negara Perancis diduga turut menyindir sosok penyanyi asal suka bumi itu. Helmi Yahya saat itu bicara mengenai Perancis, salah satu regulasi yang ada di sana. Itulah pangkal nama Syahrini diduga turut disebut. Dalam sebuah podcast, Helmi Yahya bicara mengenai adanya regulasi di Perancis terkait barang palsu atau kawi. Jangan pernah bawa barang-barang palsu ke Perancis. Ucapnya seperti dikutip obsiduk ide, dia juga menjelaskan mengenai hal itu mengapa dilarang membawa barang palsu ke Perancis. Kalau sekali kita ketahuan bawa barang palsu kawi ke Perancis, kita akan kena denda ya berapa puluh ribu euro gitu. Bahkan bisa sampai di penjara, ungkap Helmi. Helmi mengatakan bahwa banyak kontrol yang mengawasi pemakaian barang palsu di Perancis. Banyak kontrol dan sudah diperingati di mana-mana. Presenter senior sebelumnya mengatakan kalau membeli produk Lois Veitzen di Perancis memang lebih murah, namun terbatas. Andai beli LV di sana memang lebih murah sekitar 30%, tapi Anda banyak duit. Nggak bisa borong karena satu pasport cuma dibatasi dua produk saja. Unggahan video ini yang membuat netizen menyindir sosok Syahrini. Coba Min suruh budek ke Friends, ujar Zafira underscore wallpaper yang menaukan salah satu akun gosip lainnya. Oh pantes, mbak KW sekarang nggak pernah ke Paris. Dulu ke Paris masih bisa minjem ke temen-temennya yang udah pada unfollow. Sinder JR, Vick Kofenya cuma bisa dibawa keliling Indonesia, South Defilia. Syahrini memang sempat rame rumor mengenai tas branded namun KW alias palsu. Bahkan dituling Syahrini selama ini kerap meminjam dengan rekan sosialitanya yang sudah putus komunikasi seperti Nina Kaginda. Reno Barak tidak sadar dibohongi istri Syahrini dan adik nekat bersekongkol. Hanya demi ini kita punya utang. Belakangan ini rumah tangga Syahrini dan Reno Barak diterpah isu yang tidak sedap. Rumah tangga mereka dikabarkan retak karena tidak kunjung memiliki momongan setelah menikah selama tiga tahun lamanya. Walaupun saat ini sedang diterpah isu tidak sedap, Syahrini dan Reno Barak malah terlihat semakin harmonis. Hal tersebut seakan membantah adanya tudingan isu tersebut. Syahrini dan Reno Barak sejak menikah memang terlihat mesra. Keduanya tutup kuping dengan adanya hujatan dari netizen yang kerap mereka terima soal rumah tangganya. Terlepas dari itu semua siapa sangka jika Syahrini pernah membohongi Reno. Bahkan sang adik Aisyah ini juga bersekongkol dengan kakaknya demi melancarkan strategi tersebut. Hal tersebut terjadi saat momen pernikahan mereka berdua. Incaes mengajak sang adik untuk membuat hadiah hari jadi pernikahannya. Hadiah tersebut ternyata video klip. Syahrini sampai nekat membohongi suaminya agar ia mau menjadi model dari video klip tersebut yang memang sudah direncanakan oleh mereka berdua, Syahrini dan Aisyah Rani. Namun bukan hanya itu saja. Adik Syahrini juga nekat untuk mengelabui kakak iparnya. Ternyata jurus tipu-tipu yang telah dilakukan Syahrini yaitu membuat suaminya percaya jika Syahrini telah berhutang video klip pada label musik. Hari ini tuh aku mau bikin klip. Lagu barunya Syahrini terus spesialnya Reno mau banget diajak syuting untuk klip ini. Tapi kita bilangnya ini lagu lama banget sebelum nikah lagu itu sudah dipuat. Jadi kesahannya kita punya utang ke label kita untuk buat lagu ini. Ucap Syahrini dikutip dari kanal Youtube Prinses Syahrini. Kayak ada apa sih nyembunyiin apa gitu ucap Reno. Kita tetap bohong, gak ada apa-apa gitu sambungnya. Sambil bermesraan diranjang, Syahrini pun bertanya kepada suaminya tentang proses syuting video klip yang telah dijelaninya. Aku mau tanya, gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu? Tanya Syahrini apa? Model itu kan tipuan, jawab Reno Barak. Ternyata kebohongan Syahrini pun terbongkar karena suaminya itu tidak tahu jika dirinya telah dijebak untuk menjadi seorang model dalam video klip tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!